Pemimpin Hamas Yahya Sinwar dilaporkan mengirim surat kepada Sekjen Hizbullah, yakni Hasan Nasrullah. Ada pun isi surat tersebut terkait perang yang masih berlangsung sejak 11 bulan yang lalu. Harian pro-Hizbullah Al-Mayade mengungkap isi surat Yahya Sinwar kepada Hizbullah. Sinwar menyampaikan terima kasih kepada Hizbullah yang telah mendukung penuh Hamas melawan Israel. Terlebih setelah pembunuhan Ismail Hania di Teheran, milisi pro-Iran itu semakin gencar menyerang wilayah Israel. Dalam surat itu, Sinwar menuliskan bahwa perus pelawanan Palestina akan semakin kuat dan berdaya menghadapi pendudukan Sionis. Dia juga bersumpah akan terus melawan pasukan Israel bersama seluruh proksi Palestina yang dipimpin Iran. Pelawanan tidak akan berhenti sampai Israel dikalahkan dan tersingkir dari tanah Palestina. Dalam kesempatan itu, Sinwar juga berharap Yerusalem bisa menjadi ibu kota Palestina. Sebagaimana diketahui hingga saat ini keberadaan Sinwar masih menjadi misteri. Dia menjadi salah satu pemimpin Hamas yang memimpin pertempuran melawan Israel di Gaza. Oleh karena itu, dia menjadi orang yang paling dicari oleh pasukan Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.